Baik pemirsa memasuki berita yang pertama, sepanjang tahun 2023, ratusan sarang tawon jenis Vespa telah berhasil dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran dan Satpol P3KP Kota Pekalongan. Keberadaan tawon Vespa Avinis atau yang lebih dikenal tawon Vespa yang menggantung di atap rumah masih banyak terjadi di Pekalongan. Tidak hanya mengganggu, namun keberadaan tawon Vespa ini mengancam keselamatan jiwa karena sengatannya bisa mematikan. Tercatat di sepanjang tahun 2023 lalu, ratusan sarang tawon jenis Vespa ini telah berhasil dievakuasi oleh tim pemadam kebakaran Satpol P3KP Kota Pekalongan. Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Sri Ana mengatakan ada 135 evakuasi sarang tawon di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 sebanyak 120 kasus tawon Vespa yang berhasil ditangani. Satpol P3KP selain melaksanakan tugas pokoknya melakukan pemadaman, juga melakukan penyelamatan atau melakukan evakuasi non kebakaran yang kita lakukan. Itu di tahun 2022 ada evakuasi ular sebanyak 60 kali, tetapi di tahun 2023 meningkat tajam menjadi 104 kali. Ini ternyata banyak ular di tahun 2023. Kemudian selain evakuasi ular, juga ada evakuasi tawon di tahun 2022 135 kali, tetapi menurun di tahun 2023 sebanyak 120 kali. Masyarakat yang mendapati adanya sarang tawon dihimbau untuk tidak melakukan evakuasi secara mandiri. Namun bisa segera menghubungi pemadam kebakaran setempat. Tidak hanya evakuasi sarang tawon, pemadam kebakaran juga melakukan berbagai aksi penyelamatan lainnya, seperti evakuasi pelepasan cincin, kucing, dan berbagai kejadian yang membahayakan lainnya.